Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar rekan-rekan semua Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Amin, amin, ya robbal, alamin Berjumpa lagi dengan Kuat Sukiyono Channel Yang selalu membahas masalah tanaman-tanaman Bagi para pemirsa, penonton Yang pada kali ini baru menyaksikan video-video saya Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung Bersama channel Kuat Sukiyono Dan jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Baiklah Pada kali ini Saya memiliki Bogenville Hasil Cangkok Sudah lama, tidak terurus Sampai kering-kerontang Kemudian Hari ini akan saya Tanam Menggunakan pot yang Tinggi Dan potnya di bawahnya Sudah saya lobangi banyak Karena akan saya Buat Untuk Kaskade Kaskade itu berarti Bonsei Bogenville Bentuk kaskade Tanamnya seperti ini Kemudian untuk Media tanam Ini Sudah beberapa Hari Saya Buat Tadi dari Sekam lapuk Kemudian ada Juga kompos Tak ketinggalan Kuhi yang sudah Dipermentasi Sudah saya buat Beberapa hari Ini di bawahnya juga ada Daun-daun Nanti akan saya Masukkan ke bawah Itulah Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Akan saya Masukkan terlebih dahulu Media-medianya Ya Agak tinggi sedikit Ya Jadi Kemudian Akan saya Masukkan Nanti berbentuk Nah ini Tepat sekali Dengan pot yang panjang Tapi harus Hati-hati Karena disini Ada Kakarnya sudah sampai Bawah Saya lepas Full Hati-hati Tak khawatir Kalau Sudah Oke Sudah beberapa akar Yang patah Moga tidak Berefek Kita masukkan Kemudian ini Bambu Saya masukkan Sebagai penopak Untuk Penahan Supaya tidak Roboh terlebih dahulu Agar media itu Masuk ke dalam Dengan baik Selalu saya Kasih Tusuka Supaya Medianya Sudah Berbentuk Padat Kalau tidak Dipenuhi Nanti ketika Disiram Biasanya Medianya itu Masuk ke dalam Dan kurang Oleh karena itu Kita penuhi Saja Bentuk Kaskade ini Nanti Untuk Selanjutnya Kalau sudah Kondisi Kondisi Tanaman ini Sudah Bagus Sudah Sehat Sudah Mulai Ada Bunga Kebetulan Ini dulu Sudah Saya Sambung Tapi Karena Saya Membutuhkan Pohon Pohon bawahnya Yang akan Saya Buat Bonsei Lebih Pendek Karena Memiliki Bentuk Yang Unik Yaitu Berlubang Akhirnya Ini saya Saya Cangkok Bentuk Yang Unik Yaitu Berlubang Akhirnya Ini saya Saya Cangkok Dan saya Pindahkan Untuk Pot yang Lain Selanjutnya Setelah Dirasa Ini Sudah Penuh Kita Isi Dengan Air Kita Lanjut Kita Kasih Air Supaya Medianya Juga Padat Kedalam Kondisi Batangnya Juga Tidak Bergoyang Moga Apa Yang Saya Tanam Ini Bisa Tumbuh Dengan Baik Sehingga Bisa Direview Lagi Kalau Sudah Subur Kita Bentuk Lagi Agar Cabang-cabangnya Membentuk Yang Yang Baik Terlihat Disini Bahwa Batang Menjelang Kering Karena Ini Tempatnya Tadinya Tidak Tidak Terekspos Sehingga Jarang Kena Air Terus Serap Lagi Setelah Ketika Saya Melihat Langsung Saya Ambil Akan Saya Buat Bentuk Seperti Ini Sudah Sampai Bawah Demikian Tadi Rekan-rekan Sekalian Ide Apa Saja Yang Kita Miliki Kita Tuangkan Kedalam Sebuah Pekerjaan Insya Allah Nanti Akan Mendatangkan Sesuatu Di Kemudian Hari Yang Jelas Nanti Kalau Ini Tumbuh Subur Bisa Di Review Menjadi Kebanggaan Tersendiri Buat Saya Buka Yang Sedikit Ini Bisa Menginspirasi Bahwa Tanaman Kalau Kita Pelihara Dengan Baik Insya Allah Juga Akan Memberi Kebaikan Pada Kita Buka Yang Sedikit Ini Bermanfaat Dan Apabila Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Serta Subscribe Untuk Perkembangan Channel Saya Kedepan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukas Sat Tidak Sampai Tidak Sampai 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 Sampai